Cerita novel Perintah Kaisar Naga Bab selanjutnya, Ojo Lali Subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3825-3827 Chen Ping menghela nafas lega. Melihat binatang yang menelan langit itu, dia merasa sangat menyukainya. Si kecil ini sangat mengagumkan di usia yang begitu muda. Jika dia besar nanti, itu akan menjadi lebih baik lagi. Hanya saja ia bisa dimakan dan bisa menelan apa saja, tapi tidak tumbuh. Nak, jangan berpikir dua kali tentang binatang pemakan langitku. Aku telah memulihkan tubuh fisikku, dan aku akan mengendarainya melintasi surga. Raja Iblis Ciyun tahu apa yang dipikirkan Chen Ping dan berkata dengan cepat. Aku mengambil binatang penelan langit ini. Tungganganmu, binatang penelan langit, sudah lama mati. Chen Ping tidak mengira bahwa binatang penelan langit ini milik Raja Iblis Ciyun. Raja Iblis Ciyun terdiam beberapa saat, tapi binatang kecil yang menelan langit ini memang ditangkap oleh Chen Ping. Nak, mari kita diskusikan. Sebelum saya memulihkan tubuh fisik saya, Anda dapat menggunakannya di dunia surga dan bumi ini. Saat saya memulihkan tubuh fisik saya, Anda harus mengembalikannya kepada saya. Saat itu, Anda akan naik ke sana keabadian. Anda baru saja tiba di dunia surgawi, saya bahkan tidak mampu membelinya jika saya sangat miskin. Raja Iblis Ciyun mulai berdiskusi dengan Chen Ping. Raja Iblis yang bermartabat sekarang sedang berdiskusi dengan Biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Jika orang lain mengetahui hal ini, rahang mereka mungkin akan ternganga. Oke, Chen Ping mengangguk. Tampaknya Chen Ping benar-benar tidak mampu memberi makan binatang yang menelan langit ini. Melihat mayat monster-monster di mana-mana, Chen Ping sangat bersemangat, mereka penuh dengan pil monster. Pil binatang sebanyak ini cukup untuk digunakan Chen Ping untuk sementara waktu. Chen Ping mengabaikan binatang yang menelan langit itu dan membungku untuk mengambil pil binatang itu. Dan pedang pembunuh naga mulai memotong mayat monster itu dan mengeluarkan ramuan binatang itu. Tapi siapa sangka binatang kecil yang menelan langit itu meraung, lalu membuka mulutnya. Untuk sesaat, seluruh langit berubah warna, dan mulut binatang penelan langit itu seperti lubang hitam, penuh isapan. Sebelum Chen Ping bisa bereaksi, mayat monster-monster dan pil monster itu tersedot ke dalam perut monster yang menelan langit. Dalam sekejap, selain noda darah merah cerah, mayat dan ramuan binatang monster telah hilang di tanah. Chen Ping tercengang. Binatang yang menelan langit, itu, bersendawa, kembali kering penyimpanan dan pergi tidur. Berengsek, Chen Ping tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Saya mencoba yang terbaik untuk membunuh begitu banyak monster, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun gelombang binatang buas telah ditakuti oleh binatang penelan langit, menelan semua ramuan binatang itu terlalu tidak etis. Chen Ping tidak bisa berkata-kata saat ini. Hahaha, sudah lama ku bilang padamu bahwa kamu tidak mampu membesarkannya, dan kamu harus bertarung dengannya di usia yang begitu muda. Raja Iblis Chiyun melihat tata pantak berdaya Chen Ping dan tertawa terbahak-bahak. Chen Ping hanya bisa menghela nafas dan perlahan berjalan mendaki gunung. Pada saat ini, kabut dingin telah menghilang, dan semua orang melihat bahwa kaki gunung telah lama kehilangan pengaruh gelombang besar dan menjadi sangat sunyi. Hanya sosok Chen Ping yang perlahan mendaki gunung. Seolah-olah gelombang binatang buas itu tiba-tiba menghilang. Setelah melihat ini, Bing Lu dan yang lainnya bergegas menuju Chen Ping. Ouyang Zen Hua dan Biksu lainnya juga berlari satu demi satu. Jika gelombang monster meredah, bangkai monster-monster di seluruh tanah akan menjadi sumber daya. Ada ramuan binatang buas di dalam mayat monster. Tetapi ketika mereka mendekat, mereka menemukan ada mayat monster di tanah, dan ramuan binatang buas telah menghilang. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa mayat monster dan binatang di mana-mana menghilang hanya karena mereka tidak melihatnya. Jadi semua orang fokus pada Chen Ping. Mereka benar-benar ingin tahu kemana perginya semua mayat monster-monster. Mustahil bagi Chen Ping sendiri untuk mengubah mayat monster-monster ini menjadi ketiadaan dalam sekejap. Bing Lu dan yang lainnya berlari mendekat dan bertanya kepada Chen Ping dengan prihatin, Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Hanya saja semua tenaga di tubuh saya terkuras terlalu banyak. Saya akan baik-baik saja jika saya istirahat. Kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Rekan Tao, terima kasih atas bantuan Anda. Kami berterima kasih. Ouyang Zen Hua menghampiri Chen Ping dan berkata dengan penuh terima kasih. Setelah melihat kekuatan sejati Chen Ping, Ouyang Zen Hua, meskipun dia adalah biksu tingkat sembilan di alam kesengsaraan dan kepala keluarga Ouyang, dia tidak punya sikap sama sekali. Sama-sama, ini hanya sedikit usaha. Chen Ping hanya tersenyum acuh tak acuh. Upaya kecil ini hampir membuat saya kehilangan nyawa. Rekan Tao, saya tidak tahu mengapa gelombang binatang itu tiba-tiba pergi, dan mengapa mayat monster di mana-mana hilang. Para beku lainnya juga mendengarkan dengan telinga terangkat, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bing Lu dan yang lainnya juga ingin tahu apa yang terjadi pada Chen Ping di tengah kabut dingin tadi. Aku tidak begitu yakin. Gelombang binatang itu tiba-tiba mundur dengan suara gemuruh, dan merenggut tubuh semua temannya. Chen Ping hanya bisa berbohong. Meskipun Anda mengatakannya, orang-orang ini mungkin tidak mempercayainya. Mereka belum pernah melihat monster mitos yang bisa menelan begitu banyak mayat monster-monster sekaligus, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Dalam hal ini, Chen Ping sebaiknya berbohong agar lebih jujur. Ketika Ouyang Zhenhua mendengar ini, dia menganggup dan berkata, sepertinya Auman tadi benar-benar datang dari Raja Binatang. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Raja Binatang mengingat gelombang binatang buas dan bahkan mengambil mayat teman-temannya. Itu sepertinya Raja Binatang telah membuka semangatnya. Kebijaksanaan semua orang mempercayai kata-kata Chen Ping, bagaimanapun juga, inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, bagaimana mungkin mayat monster-monster yang tak terhitung jumlahnya ini bisa menghilang secara tiba-tiba. Meskipun semua orang menyesal, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sejumlah besar pil binatang buas menghilang begitu saja. Rekan Tao, saya ingin mengucapkan selamat tinggal tanpa mengucapkan terima kasih. Kami akan pergi ke gunung untuk melihat apakah kami dapat menemukan sesuatu. Jika Rekan Tao membutuhkan bantuan, keluarga Ouyang saya juga akan membantu. Kata Zen Hua kepada kata Chen Ping, dia tahu bahwa Chen Ping berselisih dengan keluargamu, jika tidak, kedua pihak tidak akan saling memukul dengan batu. Ouyang Senior, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Tepat ketika Ouyang Zen Hua hendak pergi, tiba-tiba Chen Ping berkata, Rekan Tao, tolong bicara. Ouyang Senior, saya pikir Anda menggunakan boneka ketika Anda baru saja menangani gelombang binatang buas. Saya ingin tahu apakah Anda membeli boneka itu atau memurnikannya sendiri. Boneka, benar, Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat menghadapi gelombang binatang buas, Chen Ping memperhatikan bahwa ketika Ouyang Zen Hua melambaikan lengan bajunya, beberapa titik hitam muncul, dan kemudian berubah menjadi boneka, menghalangi gelombang binatang buas tanpa rasa takut akan hidup dan mati. Oleh karena itu, Chen Ping sangat penasaran. Ouyang Zen Hua tampaknya bukan seorang kultifator iblis, dan dia mungkin tidak memiliki keterampilan untuk mengubah mayat menjadi boneka. Bagaimanapun, teknik semacam ini hanya bisa dikuasai oleh para penggarap iblis, mengubah mayat menjadi boneka itu terlalu kejam. Hahaha rekan penganut Tao, kamu masih belum tahu kalau boneka di dunia ini tidak hanya terbuat dari mayat. Bisa juga dibuat dari berbagai bahan. Boneka saya bukan mayat sebenarnya dibuat. Ouyang Zen Hua tertawa keras. Robot, Chen Ping langsung teringat pada robot. Robot, Robot apa yang dibicarakan oleh rekan Tao itu? Wajah Ouyang Zen Hua penuh kebingungan. Hidup di dunia surgawi, Ouyang Zen Hua tentu tidak mengetahui apa itu robot, namun Chen Ping tinggal di dunia sekuler. Ia mengetahui bahwa robot terbuat dari berbagai bahan dan kemudian dipasang dengan baterai. Oh, bukan apa-apa. Chen Ping tersenyum dan berkata, Senior Ouyang, apakah kamu membuat boneka ini sendiri? Tentu saja. Kemudian bayangan hitam itu tiba-tiba membesar dan langsung berubah menjadi boneka setinggi satu kaki. Boneka ini terlihat hidup dan sangat fleksibel. Ini luar biasa. Ini seperti aslinya. Sungguh cerdik. Bing Lu tidak bisa tidak mengagumi boneka itu ketika dia melihatnya. Ouyang Zen Hua berkata dengan wajah bangga, Nenek moyang kami dari keluarga Ouyang belajar cara membuat boneka setelah diajar oleh pavilion luban di surga. Pavilion luban. Chen Ping langsung teringat bahwa kipas lipat di tangannya juga luban pavilion. Dibuat. Mengapa? Rekan Tao, Pernahkah Anda mendengar tentang pavilion luban? Chen Ping mengangguk, Saya pernah mendengar bahwa pavilion luban sangat pandai memurnikan senjata. Saya ingin, Tahu apakah Senior Ouyang dapat memberi tahu saya cara membuat boneka. Dan apa yang menggerakkan boneka ini? Mayat yang dimurnikan oleh klan menggunakan kekuatan mayat itu sendiri dan kekuatan tubuh fisik. Oleh karena itu, Kekuatan mayat boneka berhubungan dengan kekuatan mayat sebelum kematian. Namun wayang yang dibuat kali ini berbeda, Harus terkait dengan cara pembuatan dan bahan, Serta tenaga penggeraknya. Rekan Tao, Meskipun Anda telah menyelamatkan kami, Ini adalah keterampilan rahasia keluarga Ouyang kami dalam membuat boneka. Saya tidak bisa memberi tahu Anda. Tetapi boneka ini dapat digerakkan oleh batu roh, Ramuan binatang, Del itu semakin canggih batu roh dan obat mujarab binatang, Semakin kuat pula boneka ini. Kata Ouyang Zhenhua, Mendengar apa yang dikatakan Ouyang Zhenhua, Chen Ping tidak terkejut, Bagaimanapun juga, Ini adalah keahlian unik keluarganya. Bagaimana dia bisa mengajarkannya kepada orang lain sesuka hati? Ouyang senior, Saya juga memiliki senjata ajaib pelindung tubuh yang dibuat oleh pavilion luban. Coba lihat, Chen Ping mengeluarkan kipas lipatnya. Ouyang Zhenhua mengambilnya, Melihatnya dengan hati-hati, Lalu berkata dengan penuh semangat, Ya, ini memang dibuat oleh pavilion luban. Hanya saja sudah rusak, Saya khawatir tidak akan digunakan beberapa kali. Kipas lipat menghalangi penyeberangan, Tidak ada masalah dengan serangan di puncak alam kesengsaraan. Ouyang senior, Saya akan memberi Anda kipas lipat ini. Bisakah Anda memberi tahu saya metode pembuatan boneka itu? Saya berjanji tidak untuk memberi tahu siapapun tentang hal itu, Aku hanya ingin tahu. Chen Ping dengan enggan memberikan kipas lipat itu kepada Ouyang Zhenhua Sebagai imbalan atas metode pembuatan boneka. Meskipun Chen Ping dapat menggunakan teknik pedang sembilan bayangan Untuk mengkloning dirinya sendiri, Klon tersebut masih menghabiskan kekuatan tubuhnya. Dan klon ini tidak ada di mana-mana. Tapi boneka ini berbeda. Selama Anda memiliki bahan dan batu roh, Anda dapat membuatnya sesuka hati tanpa menghabiskan kekuatan Chen Ping sendiri. Chen Ping berpikir jika dia menciptakan pasukan boneka, Dia akan mampu menyapu seluruh dunia surga dan manusia. Kalaupun wayangnya hancur, Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bisa dibangun kembali kapan saja. Ouyang Zhenhua melihat kipas lipat di tangannya, Berpikir sejenak, Dan membisikkan beberapa kata di telinga Chen Ping. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan. Petik 2 Rekan tahu, Saya harap Anda tidak menyebarkan berita ini. Ini dapat dianggap sebagai balasan atas kebaikan saya yang menyelamatkan hidup Anda. Gunung, Chen Ping, Binglu dan yang lainnya tidak melanjutkan pendakian gunung, Tetapi beristirahat di tempat. Chen Ping tahu bahwa dia hanya bisa naik gunung setelah dia pulih sepenuhnya. Jika dia bertemu seseorang dari keluargamu, Mengingat situasi Chen Ping saat ini, Dia akan mencari kematian. Chen Ping memikirkan apa yang dikatakan Ouyang Zhenhua. Meskipun ada cara untuk membuat boneka, Chen Ping tidak punya tempat untuk menemukan bahannya sekarang. Selain itu, Chen Ping belum pernah mendengar beberapa materi. Pantas saja keluarga Ouyang tidak membangun pasukan boneka. Tampaknya bahan ini sangat berharga dan langka. Saat ini, Chen Ping tidak memiliki cara untuk membuat boneka. Dia hanya dapat melihat apakah dia dapat menemukan bahan-bahan tersebut di waktu luangnya. Chen Ping menggunakan berbagai sumber rumput peri di cincin penyimpanannya Untuk memulihkan kekuatan fisiknya dengan cepat. Hanya butuh setengah hari bagi Chen Ping untuk pulih seperti sebelumnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.